Halo semuanya Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-temanku semuanya yang di Indonesia yang juga di KSA semoga pada sehat-sehat ya selalu ada dalam bindungan Allah seperti biasa saya disini akan berbagi dengan teman-teman semua berbagi tentang masakan-masakan Arab ataupun Indonesia yang sangat sederhana banget mudah, murah dan meriah terjangkau pokoknya ya oke teman-teman jadi di video kali ini saya mau membuat pizza mini atau mini pizza yang kecil ini sangat disukai banget oleh anak-anakku mungkin semua anak-anak pasti pada suka pada senang dengan pizza ini yang dewasa pun pasti pada senang pada suka karena rasanya yang gurih empuk, pokoknya mantep surantep lah ini cocok banget dengan teh atau kopi pokoknya dengan jus-jusan juga ini sangat serasi banget pokoknya ondol surendol ya teman-teman oke teman-teman jadi jika teman-teman ingin tahu bagaimana cara aku membuat mini pizza ini boleh simak videonya hingga selesai ya tapi sebelumnya bagi teman-teman yang mau gabung silahkan di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya oke langsung aja ya kita siapkan wadah atau baskom kalau basah sundamaya ini ada air hangat setengah gelas ada susu bubuk 2 sendok makan kemudian kita disini tambahkan juga gula tapi tidak keposting gulanya 1 sendok makan kemudian ada telar 1 butir maaf bukan 1 biji 1 butir kemudian ragi setengah sendok makan kemudian disini aku tambahkan minyak zaitun 3 sendok saja atau minyak sayur ya kalau tidak ada minyak zaitunnya kemudian ada terigu ya 1 gelas dan ini yang setengahnya kita akan taburi disini sambil diuleni ya jadi total terigu 1 gelas setengah airnya setengah gelas lebih ya teman-teman sedikit ya oke kita uleni disini hingga lembut ya hingga kalis gitu sambil diuleni sambil ditaburi tepung yang setengah gelas tadi hingga habis si tepungnya ya nah sekarang disini aku banting-banting selama 7 menitan gitu ya hingga kalis seperti ini setelah kalis nah kalau sudah kalis kita kembalikan lagi ke baskom tadi atau wadah olesi dengan minyak dan kita istirahatkan disini 1 jam lebih atau 2 jam gitu tergantung cuaca masing-masing setelah mengembang kita akan bentuk atau bulat-bulatkan dulu seperti ini ya kita bagi menjadi beberapa bagian bulat-bulatkan dulu ya seperti ini biar mudah nanti ya mungkin teman-teman bisa dicetak juga disesuaikan aja cara membentuknya ya mungkin suka dicetak silahkan dicetak setelah ini kita istirahatkan 10 menit sekarang kita siapkan bahan-bahan yang lain ada paprika ya paprika hijau ada zaitun mungkin teman-teman suka paprika kuning atau yang merah boleh dan juga ada saus pizza jadi ini saus pizzanya saya sendiri yang bikin insya Allah kedepan saya akan share juga dan ini ada keju mozzarella saya sudah siapkan loyangnya dan sudah saya olesi dengan minyak ya oke sekarang kita ambil adonan satu per satu dan pipihkan pelan-pelan nah seperti ini jika teman-teman suka dicetak maka silahkan dicetak biar bulatnya itu bulat-bulat beneran bulat ya jadi kalau akuma ini tidak tidak sempurna bulatnya ya karena tidak pakai cetakan gitu ya teman-teman nah sudah selesai semua kita sudah simpan di loyang sudah disusun di loyang kita sekarang akan tusuk-tusuk dengan garpu atau sendok garpu supaya tidak menggelembung nanti pas di oven ya setelah ini kita akan masukkan si saus pizzanya sedikit-sedikit semuanya ya satu sendok teh gini karena ini pizzanya kecil-kecil gitu ya setelah selesai semuanya kita akan masukkan si keju mozzarella ya teman-teman jadi sekarang setelah saus pizzanya langsung ke keju keju nya kita simpan disesuaikan aja ya secukupnya nah seperti ini kalau suka banyak banyakin nah seperti ini disesuaikan saja ya teman-teman setelah selesai keju kita masukkan juga paprikanya ya atau kalau teman-teman suka yang merah putih yang merah dan kuning boleh dicampurkan dengan yang merah dan kuning setelah paprika kita tambahkan juga zaitun biasanya pizza itu ada zaitunnya ya dan juga banyak sayuran-sayuran yang lain setelah selesai saya mengistirahatkan dulu 10 menitan gitu ya dan jangan lupa nyalakan open-nya yang bawah dulu karena saya tidak ke posting waktu oven-nya jadi saya minta maaf dan ini sudah 10 menit ya sekarang akan saya oven sebentar saja mungkin 10 menitan ya karena oven saya cepat nah ini sudah selesai jadi berdempetan begini ya teman-teman karena aku tadi nyimpannya sangat berdekatan banget jadi saling nempel satu sama lain kalau teman-teman pengen bulatnya pengen tidak menempel gitu maksudnya pengennya tidak saling menempel jangan ditaruh berdekatan ya harus berjauhan biar tidak saling menempel seperti aku ini ya dan lebih bagus lagi jika dicetak ya teman-teman oke teman-teman inilah pizza mini ala aku ya tukar lembut banget pokoknya empuk teman-teman ini sampai besok pun masih empuk asalkan tertutup ya teman-teman di plastik atau pokoknya wadah tertutup lagi tuh biar tidak kering kalau dibiarkan terbuka pasti akan kering ya teman-teman dan ini menurut aku bagus juga untuk jualan ya di kampung sangat mengenyangkan sekali untuk anak-anak jadi bagus banget dan cara membuatnya harus dicetak ya biar bulatnya itu bulat benar-benar bulat gitu enggak enggak seperti aku ini ya enggak enggak dicetak ini ya teman-teman jadi bulatnya itu enggak sempurna tapi rasanya mantep dan endol surendol nanti ini sebentar lagi habis ini teman-teman semuanya di capluk sama anak-anak dan juga mamanya oke teman-teman jadi inilah pizza mini ala aku ya yang empuk lembut kenyal pokoknya mantep surendep harus dicoba ya teman-teman dan rasanya sangat gurih pokoknya ya untuk bahan-bahannya sangat mudah sekali murah dan meriah pasti terjangkau lah teman-teman karena ini terbuat cuma dari tepung terigu yang pro tinggi ya teman-teman jadi saya memakai disini tepung protein tinggi ya teman-teman nah empuk sekali kan teman-teman jadi untuk kalau teman-teman tidak suka telur tidak usah pakai telur sudah mantap nanti sudah bagus juga enggak pakai telur juga enggak apa-apa tapi disini saya pakai telur ya di video kali ini saya pakai telur dan tidak pakai telur pun sudah-sudah empuk kalau tidak suka telur misalkan teman-teman oke teman-teman inilah pizza ala aku ya pizza mini ala aku ini sangat cocok banget untuk anak-anak dan juga dewasa kita makan bersama atau kita minumannya itu bersama jus-jusan mantap dan juga kopi ataupun teh mantap banget pokoknya disesuaikan aja untuk minumannya ya oke teman-teman sekian dulu ya di video kali ini cara aku membuat mini pizza yang empuk lembut dan mantap bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba dan dipraktekin ya cara-caranya sangat mudah sekali dan gampang sekali oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat untuk semuanya ya jangan lupa di subscribe like dan komen ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati